Halo Digital Marketers, saya Enda Satri Haji dari Team Analytics & Insights. Welcome to Learn From The Army. Di video Learn From The Army, kalian bisa belajar seputar Inbound Marketing dari Inbound ID Army melalui video tutorial, search review, and unboxing product. Di video pertama ini, Learn From The Army, saya akan share mengenai cara memasang Google Analytics Tracking Code di website dan blog dan bagaimana cara pengetahuan. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai fungsi pemasangan Google Analytics Tracking Code di website dan blog. Salah satunya adalah kita bisa men-track data mengenai traffic, kemudian berapa lama orang berkunjung di website kita, halaman apa yang paling banyak dikunjungi, kemudian device apa yang digunakan untuk menggunakan website kita, browser apa yang digunakan untuk menggunakan website kita, dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga memberikan informasi mengenai, itu banyaknya website yang menggunakan Google Analytics. Satu dari dua website yang kita temui di internet, itu menggunakan Google Analytics Happy-nya. Selain itu, dari 50% website yang ada, itu menggunakan Google Analytics. Oke, langsung aja ya, kita masuk ke Google.com oke di menu ini kalian akan lihat di pojok kanan atas ada sign in kalian bisa pilih sign in kemudian pilih analytics lalu disitu ada menu sign up kalian bisa klik menu sign up tersebut kemudian disini kalian udah masuk ke account Google Analytics disini kalian bisa mulai memasukkan data account Google Analytics sekalian misalnya account namenya learn from kemudian website namenya kalian bisa isi kemudian kalian bisa masukkan website kalian ke bagian website url nya kemudian ada industry kategori disitu kalian bisa masukkan misalnya contoh business and industrial market kemudian disitu ada reporting time zone pilih Indonesia oke langsung GMT nya langsung menyesuaikan dengan makhluk Indonesia lalu paling bagian bawah disitu ada gate tracking code kalian bisa klik gate tracking code kemudian disitu ada semacam agreement lalu kalian bisa save oke masih loading nah disini baru muncul tracking ID untuk Google Google Analytics website atau blog kalian dibawahnya juga ada script jadi ada beberapa tipe pemasangan Google Analytics yang satu adalah put tracking code nya saja yang kedua adalah dengan meng-copy paste script yang ada di Google Analytics script ini saya akan mencoba praktekan untuk pemasangan Google Analytics yang menggunakan tracking ID kalian bisa masuk ke blogger.com kemudian kalian bisa sign in disitu masuk dengan menggunakan email kalian oke sudah masuk ke bagian website atau blogger di calmer ketars kemudian masuk ke menu setting disitu ada others kemudian di menu paling bawahnya ada Google Analytics Analytics web property ID copy tracking code ID yang tadi muncul ke bagian web property ID kemudian di bagian baju kanan adas ada save setting oke sudah berhasil tracking code Google Analytics sudah disimpan kemudian bagaimana cara mengecek Google tracking code tersebut sudah terikot atau belum kita masuk ke Google Tag Assistant Google Tag Assistant Google Tag Assistant ini khusus untuk browser Chrome dan dia adalah extension dari Google Chrome oke mungkin ketika teman-teman sudah menginstal Google Tag Assistant nanti akan muncul di pojok kanan atas Google Tag Assistant kemudian kalian bisa masuk ke website kalian lalu klik Google Tag Assistant nya lalu di situ ada menu enable dan record untuk mengetahui Google Analytics tracking code sudah terpasang kita pilih enable lalu masuk ke website lagi lalu kita refresh di situ sudah terlihat Google Analytics dengan UI yang sama sudah terpasang di website atau blog teman-teman Google Analytics setelah dipasang tracking code nya akan merekot data paling lama 24 jam jadi sebelum 24 jam teman-teman sudah bisa melihat data traffic data precision duration dan lain sebagainya di Google Analytics account kalian terima kasih yang sudah nonton video tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk yang masih bingung mengenai langkah-langkah yang dibahas tadi bisa ditanyakan di kolom komen di bawah ini atau untuk kalian yang mau request tutorial video seputar Inbound Marketing bisa share juga di kolom komen di bawah jangan lupa share video ini ke teman-teman atau kalian kerja kalian subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video tutorial terbaru dari Inbound ID follow juga Facebook, Twitter, LinkedIn dan Instagram Inbound ID untuk dapetin update seputar Inbound Marketing soal digital marketer sampai jumpa di video tutorial selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax